TGP Warga Desa Binangun, Kejamatan Binangun, Kabupaten Blitar, langsung dikelandang petugas Satres Krimpul Res Blitar. Pemuda berusia 25 tahun ini ditangkap petugas karena menghina polisi dengan kata-kata binatang yang diunggahnya di media sosial cecaring Facebook dengan akun DiasDias. Bahkan jika tidak terima dengan postingannya tersebut, pelaku juga sempat mengajak duel polisi. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan satu unit handphone dan barang bukti kertas print yang berisi kata-kata hinaannya di media sosial. Kabupaten Blitar AKBP Budi Hermato mengatakan pelaku membuat akun palsu bernama DiasDias yang dipasangi foto temannya. Tidak hanya menghina polisi, pelaku juga sengaja mengunggah foto-foto porno karena hanya ingin mencari perhatian. Sementara di hadapan petugas, pelaku hanya menunduk dan diam saat ditanya. Yang menolak menjawab pertanyaannya awak media terkait alasan menghina dan mengajak duel polisi. Motifnya apa? Yang bersangkutan melakukan ini memang sekedar iseng ataupun memang membuat suatu pernyataan yang kontraproduktif. Ini mengunggah foto-foto bukan hanya terhadap makian terhadap instansi kami, tetapi juga ini mengunggah foto-foto pornografi dari beberapa orang. Dan itu orang tersebut akhirnya membuat laporan polisi ke Ores Blitar. Nah ini yang masih kami dalami juga, apakah yang bersangkutan juga akan kami komunikasikan punya kelainan kejiwaan ataupun memang hanya karena iseng ingin mengunggah-unggah. Nah kami juga menghimbau kepada warga masyarakat untuk kita bijak, untuk bijak menggunakan media sosial, tidak, bukan itu merupakan akun kita, kita menggunakan foto ataupun menyebar isu, menyebar berita yang tidak baik. Apa mas tujuannya mas? Penjajahnya apa mas? Ini masih ini. Bendam atau gimana sama polisi mas? Kenapa tujuannya mas? Oh menjadwal sama polisi gak mas? Bendam ya? Cuca pak. Terus? Terus alasannya apa? Terus. 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 Itu kamu enggak di mana mas? Di rumah. Di rumah. Ini tujanya untuk apa? Biar apa? Hanya iseng-iseng atau memang seneng? Atau pengen jadi polisi terus enggak jadi? Enggak. Kenal sama korbannya itu? Kenal. Siapa itu korbannya? Teman atau? Teman. Sekolah. Teman sekolah. Kenapa kok pakai namanya dia? Atas kasus tersebut, pelaku akan dijerat dengan Pasal 51 Cunto 35 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Blitar, Jawa Timur, Suko Ramadan melaporkan. Terima kasih.